Hei yo Bad Metal Lovers Kabar tarik diri dari turnamen BWF kembali menghampiri tim bulu tangkis Indonesia Perang Rusia vs Ukraina semakin memanas Membuat tim Indonesia batal turun di ajang Polis Open International Challenge 2022 Kejuaran ini digelar pada 24 hingga 27 Maret di kota Alamau, Polandia Pembatalan keberangkatan tim ke Polandia tak lain karena negara penyelenggara berbatasan langsung dengan Rusia Pembatalan turun turnamen Polis Open direkomendasikan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, yakni Anita Luhulima Lewat pesan singkat kepada PP-PBSI 25 Februari kemarin Imbauan itu jelas demi keamanan dan keselamatan pemain Berbekal rekomendasi dari Dubes RI untuk Polandia setelah menggelar rapat internal Akhirnya PP-PBSI memutuskan membatalkan pengiriman pemain Memang saat ini serangan militer Rusia kepada Ukraina Membawa dampak untuk negara-negara yang berbatasan langsung seperti Polandia Sebelumnya, PBSI berencana mengirim atlet pelapis dan junior ke Polish Open International Challenge 2022 Hitung-hitung bisa menambah jam terbang bagi pemain muda Nah, dengan adanya pembatalan ini Pihak PBSI akan mencari alternatif turnamen lainnya yang bisa diikuti pemain pelapis maupun junior Sementara itu nih, meski kena imbas dari konflik Ukraina versus Rusia Tuan rumah ajang All England Hingga kini masih melanjutkan perhelatan Bahkan draw pemain yang akan turun dalam ajang ini pun telah rilis Ya, seperti yang kita tahu All England tahun lalu tim Indonesia memang dibaksa angkat kaki Agar segera balik ke negara asal Hal itu karena pemain kita satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi COVID-19 Aw hasil timbul kekecewaan dari berbagai pihak Beberapa pemain luar pun ikut geram dengan keputusan yang diberikan kepada tim Indonesia Nah, jika tahun ini All England dibatalkan Maka dua tahun sudah Indonesia tanpa gelar di ajang tertua bulu tangkis dunia ini Wah, semoga baik-baik saja ya untuk All England ini Semua akan pada indah Jadi gimana?